selamat menikmati 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 Membela Nabi Tapi tidak beriman Maka bukan sahabat Ada loh orang yang Hidup bersama dengan Nabi Membela Nabi Melindungi Nabi Tapi tidak disebut sahabat Kenapa? Karena tidak beriman Yaitu pamannya sendiri Sinten Abu Abu Toleh Beliau Membela Nabi Beliau Membantu dan menolong Nabi Tetapi beliau dimatikan oleh Allah Dalam keadaan tidak beriman Padahal sudah Ditalkin sama Nabi Ditalkin Nah kalau sudah jelas Kematiannya Ditalkin nurah gelem Beriman Ngimpun Urusannya dewe Dewi dihadapan Allah Cuman tidak beriman Sampai Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kepada Abu Talib Ya'ami Kul la ilaha illallah Kalimatan Wahaijubah ya'ami Wahai paman Ucapkan kalimat Satu kalimat itu saja Supaya saya bisa berhujjah Untuk memberikan Safaat Kepadamu Nanti pada hari Kiamat Oleh karena itu Di dalam hadis yang lain Yang mashur kita sering mendengarkan itu orang yang mengucapkan akhir kehidupannya meninggal dunia membawa kalimat dia pasti masuk surga ikhlas di dalam hati hatinya apamanya tidak mau dan tidak menjadi orang yang beriman maka tidak termasuk sahabat sahabat itu orang yang bertemu dengan nabi kemudian beriman kepada nabi beriman kepada Allah dan rasulnya mengikuti rasulillah s.a.w kola berkata karena abiyazidu adalah abu yazid akhroja danani roh beliau mengeluarkan beberapa dinar kalau di Indonesia di tempat kita la dinar roh wala dirhamu tidak ada dinar tidak ada dirham itu emas mata uang dari emas kalau kita adalah rupiah rupiah abu yazid itu mengeluarkan beberapa dinar yata sodaku biha yang dia itu ingin bersodakoh dengan beberapa dinar itu sodakoh karena punya uang sodakoh karena punya rezeki rezeki kebetulan disini rezekinya berupa dinar emas dirham atau perang lalu dia meletakkan beberapa dinar itu di samping orang yang ada di masjid jadi di masjid itu ada seseorang yang disitu tidak tahu ini tidak disebutkan ini apakah orang itu tahu apa tidak tahu ini prasangka saya itu orang itu tidak tahu karena abu yazid itu meletakkan sodakohnya di samping seseorang tapi ya ya walahu alam sing leres walahu alam jadi boleh jadi tahu boleh jadi tidak tidak tahu yang jelas abu yazid itu membawa sodakoh di masjid ada orang lalu diletakkan di sampingnya maka saya anaknya abu yazid itu bapaknya maka saya anaknya saya datang kemudian saya ambil itu sodakoh jadi anaknya abu yazid ini 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 itu sodakoh ini diambil atau dipundut fa'ataituhu kemudian saya mendatangi beliau saya datang kepada bapaknya bapaknya abu yazid tadi yaitu yazid fa'ataituhu saya mendatanginya bihar dengan membawa sodakoh tadi ini pak ini sodakoh tidak dikumpuk jadi sodakoh bapaknya dikumpuk anaknya ini itu kalau jendangan beripun itu apa buatan kalau jendangan kami sodakoh untuk tempeh apa itu ambengan dari masjid kalau anaknya ada itu beripun itu berupaknya tentang rujuk tambah anak anaknya misalnya nah ini terjadi pada masa Rasulullah ini maka berkata bapaknya wallahi demi Allah ma'iyaka aratu jadi wallahi ma'iyaka aratu, demi Allah saya tidak bermaksud saudaku ini untukmu, wahai anakku soalnya pun tidak ada di masjid itu ini ada di tiang pun tidak ada di pinggiri atau di sekelilingnya tapi ada di jubah pun ada di pundut maka tidak di bangsa nah terus itu rumah saya butuh ini ma'an bin yazid ini rumah saya butuh mulanya dipundut nah cuman orang tuanya itu diberitahu pak ini soalnya saya lebih butuh menurut keterangan ulama itu karena memang anaknya itu juga orang yang sangat membutuhkan pakir bapaknya bapaknya saudaku kok orang yang ada di sana anaknya maksudnya anaknya di sini di sini bang 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 dia maksudnya anaknya kepontal-pontal tiang lintu malah bunga keluargani senap yang seneng malah tiang jawimi salin untuk memahami hadis ini kata paham bahasa kulau jadi jadi saya tidak bermaksud saudaku ini untuk kamu wahai anakku akhirnya ini ekor-ekoran bapak kali anak ini yora pak aku butuh yora nak wis pokoknya gak kanku wawakmu iku nak akhirnya ekor-ekoran di bawah dibetat dengan Rasulullah maka saya mengadukan perkara ini kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam jadi bapak kali anak wang tua kali anak ekor-ekoran iku membuat masalah ini perkara yang benar urusan aku aku membuat ekor-ekoran kerana itu ini ekor-ekoran kerana itu tukarannya wang tua kali anak iku jadi hubungannya ret loh saya itu ini itu yang sepah ini gara-gara urusan dunia kali anak itu tukaran gak gelap ngalah yang tua yang anak ya gak gelap yang waras yang kunti kita kita dalam bapaknya anak wang tua anak waduh doai bapaknya anak kuat bapaknya orang tua di bogem waduh waduh orang tua ini anak awam tidak hilang waduh diusir diusir itu rumah rumah dua ini rumah dua anak pak apa minkan minkan nantai minkan 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 menyebabkan minkan 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 atau bertengkar itu dalam urusan kebaikan jadi bertengkar dalam urusan kebaikan itu beda bertengkar dalam urusan dunia bertengkar dalam urusan kebaikan itu tidak benar yang benar menurut Allah menurut Rasulullah akhirnya sahabat loruh ini, bapak anak ini, tidak ketemu mereka terus menang-menangan akhirnya penengah padus penengah mencari jalan keluar orang yang bisa memberikan solusi setelah disampaikan kepada Rasulullah maka Rasulullah mengatakan hadis ini soheh direwatkan oleh Imam Bukhari apa yang sudah kamu niatkan wahai yazid kalau kamu itu ikhlas maka pahalanya untukmu dan apa yang sudah kamu ambil anaknya yazid yang namanya tadi maknu ma'an itu ya sesuai dengan apa yang kamu ambil karena kamu butuh maka kamu yang butuh itu adalah termasuk mustahikun orang yang berhak mendapatkan sota sota sahabat sahabat disalah salahkan bapak disalahkan anak disalahkan jadi jadi kalau orang itu bersodaka orang itu berinfa orang itu mendermakan sebagian dari hartanya kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya buat yang sesuai kalau diharapkan janjanya sudah kaku kangkung ini kangkung ini tiba salah jalur utawi salah ala alamat ini bangso dengan hadis ini tergantung kepada niat niatnya kalau niatannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah dan memang dia bermaksud beramal soleh dengan sotakonya itu maka dia akan mendapatkan hasil kebaikan karena Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran man amila solehan fali nafsih orang yang beramal soleh maka hasil kebaikannya akan kembali kepada diri dirinya asalkan ikhlas asalkan ikhlas makanya orang yang bersodakoh itu harus ikhlas orang yang mengeluarkan hartanya harus ikhlas kalau tidak ikhlas rugi orang yang tidak ikhlas orang yang tidak ikhlas ketika bersodakoh itu dia akan melihat-lihat itu ini sodakoh saya lari kemana dibawa oleh siapa dipakai oleh siapa lalu bagaimana seterusnya diurut diusut itu maka orang yang sodakoh orang yang berinfak orang yang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan kebaikan itu harus ikhlas ibaratnya Bapak Ibu Muslimin Rahimah orang yang ikhlas itu tidak pernah mengingat tidak pernah melihat lihat apa yang sudah di keluarkan yang sudah diberikan ini biasanya buang hajat buang hajat berah misalnya apalagi terkena penyakit mejen suwi lorok lorok mendelik mendelik bareng medal apa apa perasaan Ibu nanti diberikan 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 nanti diberikan 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 dibongkar dibongkar digolek diberikan diberikan nah yang itu ikhlas jadi diberikan 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 apa yang di sodakoh akan jadi pertama kalau kita mau bersodakoh kita berderma atau kita ingin mengeluarkan sebagian dari rezeki kita yang harus kita perhatikan adalah niat kita harus ikhlas karena Allah di Allah karena Allah layak balu tidak akan menerima amalan amal seseorang itu kecuali liwajahihi karena ridhonya Allah yang diterima oleh Allah itu yang beramal mencari ridhah ridhah Allah artinya yang ikhlas yang tidak ikhlas tidak diterima diganjar iya benar mendapatkan ganjaran pujian dari manusia ternyata orang itu baik diberi oleh Allah ganjarannya di dunia tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan pahal pahala pahalanya di dunia saja diberikan disanjung sanjung dibuji dihormati oleh orang lain dianggap berderma penderma hasilnya itu ada di dunia tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa tidak mendapatkan hasil tidak mendapatkan pahal pahala jadi harus ikhlas karena Allah tahlah tidak ingin dilihat oleh orang lain tidak kenapa tadi kok terjadi pertikaian antara bapak dan anak ini persoalannya yang diinginkan yang diniatkan oleh yazid itu adalah orang yang ada di dalam masjid ternyata disaut disamber dipundut kali anak anak nah nah ketika perkara itu diajukan sampai kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan ya sesuai dengan niatmu wahai yazid dan apa yang sudah kamu ambil ya itu memang jadi hakmu wahai ma'an nah jadi artinya kita mendapatkan pelajaran sodakoh yang kita keluarkan itu kalau ikhlas karena Allah meskipun itu salah alamat meskipun itu salah orang tidak menjadi persoalan wis kak wis kadung mpun kadung kecuali kalau sodakoh itu langsung kita punya harta punya rezeki langsung kita bawa ditu'aken apa ditu'aken buat nonton bahasa dari du'aken kenapa kepada orang yang berhak nah kemudian kalau misalnya sodakoh itu diwakilkan titip titip sodakoh kepada orang yang dimaksudkan nah itu juga diperbolehkan jadi sodakoh itu menurut para ulama anak sodakoh takta tau ya juzudah sodakoh yang sifat hukumnya itu sunnah itu boleh penyerahannya boleh diserahkan secara langsung nonton boleh sodakoh sunnah jadi dengan maksud yang ini sintan ini kusak kerso sakkarep nonton kepingin sodakoh yang ini sifulan monggo sifulan monggo kepingin sodakoh rupi makanan terdanan duit nonton utawi buah-buahan nonton baik orang itu mustahik atau bukan mustahik orang itu kaya atau orang miskin yang sifat ya sunnah itu boleh nonton seperti sodakoh atau zakat tijaroh zakat karena perdagangan zakat karena mempunyai ternak sodakoh karena mempunyai ternak kemudian sodakoh perhiasan perhiasan yang sudah sampai nisopnya itu wajib disodakohi dikeluarkan sodakohnya atau sodakoh sodakoh yang sifatnya wajib itu disampaikan disalurkan diberikan kepada mustahik orang yang lebih berhak Sinteniku dengan serat atau bah ayat yang ke-60 serat atau bah ayat yang ke-60 ini kalau usahakan kok ketinggalannya suwe ketinggalannya kok suwe ketinggalannya jadi ada delapan golongan innamas sodakotu lilfukoro iwal masakini wasailina walamilina wafirrikob ya dengan surat atau bah ayat 60 sesungguhnya sodakoh itu sodakoh yang wajib itu diberikan kepada orang-orang yang fakir yang pertama jendengal yang betul kur'an saya ditinggal jaringin penampal tapi ini tambah yakin ini timbangannya salah surat atau bah surat kepinten surat atau bah ayat yang ke-60 soedakotu innamas sodakotu lilfukoroh wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafatikulubuhum wafirrikobi wal gharimina wafisabilillah wabnisabil faridotan minallah wallahu alimun hakim jadi sodakotu yang wajib itu pertama diberikan kepada orang-orang fakir orang-orang fakir itu siapa ala dinala yang dikunas sayan yang tidak ada nopo-nopo ini fakir tidak kuat tidak kuat lapo-lapo tidak ada nopo-nopo tidak kuat lapo-lapo ikhtiar tidak sakit ini fakir paham nopo-nopo berarti ngerti wal masa kini orang-orang miskin yang kedua orang yang miskin itu hidupnya pas-pasan artinya tidak mempunyai tidak memiliki tidak menguasai keperluan dan kecukupannya kalau punya pekerjaan ya punya tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan kebutuhannya ini ku tiang miskin kumpami tiang ini ku nyambut damel hasilnya itu pas pas-pasan kemudian wal amilina alaiha para amil orang-orang yang mengumpulkan sodakoh dan amil ini bekerja setiap hari setiap waktu dibayar digaji ini namanya amil kalau panitia amil zakat infak sodakoh meng pulansasi posodok biasanya kan dibentuk panitia amil zakat infak sodakoh nah kemudian panitianya mengambil hak sebagai amil dan ini kekeliruan yang sangat besar tidak ada hak amil panitia zakat yang di menyebut kawin ini pulansasi ramadhan di masjid yang bayar zakat tidak bagian bagian ini bagian itu amil ini menurut logika ini menurut kalau menurut syariah itu amil itu yang dipilih yang ditunjuk oleh imam oleh amirul mu'minin itu amil namanya itu imamul a'zom amirul mu'minin itu sudah memilih ini yang jadi amil 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 sudah ada dan tugasnya itu setiap hari setiap waktu setiap saat memang penggawannya ngonten terus dibayar dicukupi keranten pun asal bayaran pun asal kecukupan dan juga boleh mendapatkan bagian dari zakat atau infak atau sedak sedak dan ini pun salah paham jadi mengusahulan pesan oleh beras dikumpulkan dengan sakton misalnya ini dibagi-bagi manteng-manteng ini ini akan amil ini akan masyarakat jadi akhirnya amilnya asal jatah masyarakat ini angsal akhirnya jatahi doh debel ngonten nah amil itu memang bekerja mengambil mengumpulkan dan menghitung zakat sodakoh infak ngonten nah yang sugi-sugi ngonten dihitung zakat utawi yang buatan sakat ngitung dibantu kali pak amil ini kewau nah kemudian dikumpulkan sodakohnya nah amil yang seperti itu itu juga mustahil berhak untuk mendapatkan bagian dari sodak sodakoh nah kemudian yang keempat mu'alaf kulubuhum orang yang dilembutkan hatinya orang yang dilembutkan hatinya itu adalah orang yang mau masuk islam atau orang yang baru mengenal islam islam atau orang yang diharapkan bisa membantu menolong kaum muslimin untuk li'ilai dinilah nah itu termasuk mu'alaf kulubuhum yang diharapkan imannya yang diharapkan islam islamnya yang kelima rikop buddha buddha ini tidak sama dengan pembantu sebagian orang mungkin walau alam ini memandang rikop ini adalah pembantu nah ini kekeliruan besar karena buddha ini sekarang untuk saat-saat ini tidak ada buddha buddha itu didapat diperoleh dari sebab peperangan nah kemudian beli sebagian ngerikon itu akhirnya memperlakukan karena memeluarkan uang dan perjanjian akhirnya berbuat terhadap pembantunya itu seperti buddha akhirnya tidak jarang kita jumpai beritanya pulang-pulang ke tanah air sudah berbadan 10 berbadan dua sudah hamil nah kemudian yang keenam wal-ghorimin diberikan kepada ghorim ghorim itu adalah orang yang terlilit oleh hutang tiang sing hutang terus terlilit berusaha untuk menyelesaikan hutangnya boton hutang kangge seneng-seneng boton hutang kangge kenapa nambah modal nonton boton hutang-utang tambah tambah modal nonton boton aku caranya ngonu kuap unti hutang jurakan-jurakan sugi-sugi nanti hutangnya malah peirang peirang yang dimaksud ghorimin orang yang berhutang di sini sudah berusaha untuk menyelesaikan hutang tapi tidak selesai-selesai maka dia merasa susah dia merasa berat terlilit oleh hutang yang mulanya nasihat niku kalau lindain sedikit kan hutang nik sagat kulon jenengan pun sampai hutang niku selamat sebab tiang niku nik kagehan hutang tiang niku terlilit berusaha untuk menyelesaikan hutang bekerja atau yang lainnya sudah ada istiar tapi tidak kunjung selesai dari hutangnya nah ini boleh diambilkan dari sodakoh infak dan zakat itu untuk menutupi hutang jamel nyarutang ini mpun lunas mari mpun hutang soalnya kadang-kadang hutang ini kudadi apa tuman soalnya yang ngekekeh hutang tuman mpun ini 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 tidak di mana pakai di mana yuk jadi diparingin itu hias hiasan itu jadi di nak akan akhirnya gak kepengen hutang jadi hutang mana kalau di leren-leren ini hutangnya terus-menerus walwarimin kemudian yang ke delapan wafi sabi lillah oh yang ketujuh wafi sabi lillah orang yang berjuang di jalannya Allah ta'ala yang hidupnya dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah itu juga berhak untuk mendapatkan sodak sodak kok yang terakhir wabani sabil yaitu musafir orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal nah itu berhak untuk mendapatkan bagian dari sodak sodak kok bapak ibu muslim rahim Allah ini zakat yang wajib zakat wajib sodak yang wajib kalau kita mau mengeluarkan sodak yang bukan wajib diberikan kepada siapa saja itu boleh tidak apa-apa orang itu berhak atau tidak berhak orang itu kaya atau miskin tidak ada masalah kemudian orang yang bersodak itu akan mendapatkan pahala kalau niatnya itu benar orang bersodak akan mendapatkan ganjaran akan mendapatkan pahala kalau niatnya benar sawaan sama saja wako sodakotuhu fiyatin mustahikin amlah apakah sodakonya itu jatuh kepada orang yang berhak atau kepada orang yang tidak berhak itu tidak menjadi persoalan asalkan niatanya ikhlas ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu punya istri ketika istrinya itu mau bersodakoh itu dihadang oleh Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud sodakohmu itu berikan kepada saya sodakohmu berikan kepada saya kata istrinya istrinya kepala sekolah suaminya tukang kebun ada seperti itu jadi istrinya lebih kaya daripada suaminya nah ini Abdullah bin Mas'ud juga demikian dia lebih fakir dia fakir istrinya itu punya kaya istrinya itu bermaksud untuk bersodakoh kepada orang lain dihadang sama Abdullah bin Mas'ud sodakoh itu berikan kepada saya saya dan anakmu itu lebih berhak daripada orang orang lain tidak bisa kalau bahasa kita orang lain sodakoh katanya takkan sifulan atau sifulan saya tak datang kepada Rasulullah tak tak kalau tak tangkret rumah itu Rasul Rasulullah oleh orang asal yang pembahasan yang orang 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 bahasa pasaran bahasa halus kromo inggil itu mikir pingsih ini yang penting dipahami akhirnya datang kepada Rasulullah salam walaiksalam lalu Rasulullah mengatakan sodakoh ibn masbud benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin masbud akhirnya kembali kepada suaminya diberikan hartanya itu kepada suaminya sodakoh itu boleh diberikan kepada suaminya suami sodakoh dengan istri pun lumrah istri memberikan sodakoh kepada suami nah ini yang perlu untuk kita perhatikan boleh kalau suaminya menjadi mustahil lebih berhak karena Abdullah bin masud ini ahaku ahaku dia itu lebih berhak min akhor daripada yang daripada yang lain jadi sodakoh itu baik kepada orang yang dimaksud atau tidak kalau sudah dikeluarkan sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah kecuali kalau kita bisa menata dan mengatur kita punya rezeki sodakoh ini saya berikan kepada si fulan langsung tepat sasa sasaran kalau kita misalnya mempercayakan kepada seseorang ini pak sodakoh tidak sampai akan kepada si fulan dan si fulan kita yang sudah mengeluarkan dan memberikan amanat kita sudah berlepas diri karena apa kalau kita ikhlas pahalanya sudah ada di hadapan Allah perkara sodakoh disimpangkan perkara sodakoh itu dientit perkara sodakoh disilok sodakoh dibuka ini tolong sampai sampai akan sodakoh berupa amplopan dikatakan pak takmir masjid atau kepada si fulan yang disuruh tadi sawangannya kok kandil dihintip seret dihintip apa abang-abang dihitung orang puluh seret dijumpuk sitok walaupun sitok orang lain tidak tidak tahu Allah Allah itu lebih lebih tahu atau sodakoh itu diberikan dititipkan kepadanya tapi sodakoh itu tidak ditunekan kepada yang berhak dikatakan 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 sodakoh dikatakan itu semerep dikatakan gelap atau dikatakan 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 karena Allah ya sudah pahalanya ada dihadapan Allah ini pun sampai dengan manggal seru amanat sodakoh sampai amanat ngerti ini ngerti ini ya sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala jangan jangan membatalkan pahal sodakoh dengan ungkitan atau gangguan ucapan-ucapan yang tidak baik ucapan-ucapan yang meyakitkan sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada sempurna menemukan orang usaha dititipkan tidak ini disampai akan disalurakan di ambo dititipkan yang aman amanat setunggal hatis menawi nopo singkulo sampai akan ini dari ngetan singkulo kirang paham kirang mengertos sakit ditangkatakan mali ngetan ditangkatakan ini mau betul ngetan iya mugi-mugi ngaos dalun ini datus akan tambahan ilmu manfaat kangekulon jenengan monggo sami-sami kulon jenengan dungo saran tengarsani Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini tetap berada di atas petunjuknya istiqomah di atas petunjuknya kemudian kita yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam musibah yang sakit disembuhkan segera oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kesusahan kesulitan dimudahkan urusannya Allahumma shalli ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillah rabbil alamin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim innaka antas sami'ul du'a rabbana latuzikulubana ba'dait hadaitana wahab lana mila tungka rahma innaka antal wahab Allahumma arinal haqqa wa rizuk natiba'a wa arinal batila batila wa rizuk najtinabab Allahumma rabbanna sa'adhibil ba'sa wa shfi antas shafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugodiru sakoma Allahumma asfi marzo minna wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tohuran rabbana adina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada banar wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa akulu kolihada wa astagfirullah hali wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ussalamualaikum shabar